Seorang TNI Gadungan berpangkat Sersan Mayor Serba ditangkap oleh Babinsa berpangkat Sersan II di Bilangan Jatiasi Kota Bekasi pada Minggu 2 April 2023. Dandim 0507 Kota Bekasi, Kolonel Galf Luluk Setianto mengatakan TNI Gadungan bernama Adiat Heriadi tersebut ditangkap saat Babinsa Serda Ayupti hendak berkendara menuju Kodim 0507 Bekasi. TNI Gadungan tersebut meminta uang ke masjid-masjid dengan modus untuk dana sosial atau takjil berhasil ditangkap. Tak hanya itu, TNI Gadungan tersebut juga meminta uang kepada warga yang sedang hajatan. Aksi TNI Gadungan itu berakhir setelah Babinsa Koramil Serda Ayupti menangkapnya di Jalan Raya Wibawa Mukti II RW10, Kelurahan Jatiasi, Kecamatan Jatiasi, Bekasi pada Minggu 2 April 2023. Saat itu Serda Ayupti sedang menuju kantor untuk melaksanakan apel siaga di Kodim 0507 Bekasi. Dandim 0507 Bekasi, Kolonel Galf Luluk Setianto berujar, Ayupti berusaha menghentikan tentara gadungan tersebut. Namun pelaku tak mau menghentikan kendaraannya. Serda Ayupti terus mengejar pelaku dan menendang motor tentara gadungan tersebut setelah pelaku sempat mencoba kabur. Kemudian Serda Ayupti kembali mengejar pelaku menggunakan motor dan menabrak tentara gadungan tersebut. Luluk mengatakan pelaku akhirnya diserahkan ke Polsek Jatiasi untuk diproses hukum lebih lanjut. Barang bukti dari tentara gadungan tersebut yang diserahkan, yakni satu buah seragam PDH PMB PSTNI berpangkat Sersan Bayor, satu buah motor Vario tahun 2017 bernomor polisi B3476 ELD dan kuncinya, satu buah STNK atas nama UD, satu buah KTP atas nama Adiat Heriadi, serta satu buah belangko kosong KTA TNI, dan uang tunai Rp850 ribu, serta kartu berobat rumah sakit. Informasi yang diperoleh pelaku meresahkan masyarakat Jatiasi sekira lebih dari satu tahun, yang dalam akisinya selalu menggunakan pakaian dinas PDH PM Mabes TNI. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!